Untuk kesekian kalinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Baritu Utara mengadakan sosialisasi pendidikan politik untuk masyarakat pada minggu lalu. Kegiatan ini sebelumnya sudah menyasar sejumlah kecamatan di Kabupaten Baritu Utara. Sekretaris Badan Kesbangpol Hotni Ida Nababan mengatakan, pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik sudah dilaksanakan di 7 kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di Baritu Utara. Untuk 2 kecamatan akan dijadwalkan kemudian. Ia menyebut ada beberapa pesan yang disampaikan di setiap sosialisasi. Hal ini tak lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menggunakan hak pilihnya dan mendukung suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2018. Ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat atau kadesnya dan disampaikan juga kepada masyarakat di desanya sehingga partisipasi pemilih pada pilkada serentak di Kabupaten Baritu Utara tahun 2018 ini dapat ingkat sesuai yang diharapkan yaitu 77 persen. Dari Moratew, Tim Liputan, Katara TV mengabarkan.